Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kematian adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak bisa ditolak oleh siapapun Bila telah tiba waktunya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, kematian akan tetap datang Hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi esok dan dimana lokasi seorang manusia akan meninggal Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Luqman Ayat 34 Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat Dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati Sungguh Allah maha mengetahui, maha mengenal Sobat penahilmu, seorang manusia tidak ada yang tahu kapan pastinya dia akan meninggal Hanya Allah yang mengetahui umur dan ajal seseorang Meskipun demikian, menurut Imam Al-Ghazali Menjelang kematian, akan ada beberapa aura yang berbeda pada diri manusia Yang pertama yaitu menggigil Menggigil di seratus hari sebelum kematian Ini adalah tanda yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya Sebenarnya semua umat muslim akan mengalami ini Namun hanya ada beberapa yang menyadarinya Menggigil menjelang seratus hari sebelum kematian Akan dirasakan di waktu asar Senuruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Akan mengalami getaran seakan-akan menggigil Namun bagi mereka yang tidak dikehendaki Allah Akan sama sekali tidak merasakan hal tersebut 2. Dinyutan pada pusar di 40 hari menjelang kematian Tanda ini akan berlangsung pada waktu asar Yang terjadi pada 40 hari sebelum waktu kematian tiba Bagian pusar seseorang yang dikehendaki oleh Allah Akan berdenyut dan berdetak Saat itu daun yang tertulis nama seseorang Akan gugur dari pohon di atas arish Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut Dan mulai mengikutinya sepanjang waktu Malaikat maut juga akan memperlihatkan wajahnya sekilas Dan mereka akan merasa kebingungan Berikutnya tanda yang ketiga Yaitu meningkatnya selera makan di 7 hari jelang kematian Tanda ini biasanya diberikan pada seseorang yang sedang mengalami sakit Saat itu seseorang biasanya tidak nafsu makan Namun menjelang kematiannya nafsu makannya meningkat Pada 7 hari sebelum malaikat mencabut nyawanya Akan meningkat nafsu makan yang berlebih Selanjutnya yang keempat yaitu denyutan di dahi menjelang 3 hari sebelum kematian Setiap orang yang dikehendaki oleh Allah akan merasakan adanya denyutan pada dahi di bagian tengah Selain itu bagian hitam mata seseorang tidak lagi bersinar Khusus mereka yang sedang sakit Hidung akan perlahan menurun Hal tersebut bisa dilihat dari sisi samping seseorang yang sedang terbaring Kemudian daun telinga akan layu masuk ke dalam Kelapak kaki juga akan terlihat jatuh dan akan sulit untuk ditegakkan Tanda yang kelima yaitu denyutan di ubun-ubun menjelang satu hari sebelum kematian Tanda ini adalah tanda yang sangat dekat bagi seseorang menjelang kematiannya Denyutan yang dirasakan pada ubun-ubun menjadi pertanda bahwa dia tidak akan bertemu dengan asar esok hari Selanjutnya adalah tanda akhir kematian Seseorang akan merasakan dingin di bagian pusar lalu akan turun ke bagian pinggang Ketika itu seorang muslim dianjurkan untuk terus-menerus mengucapkan kalimat syahadat Tanda ini menjadi sebuah akhir seorang berada di dunia Dan menunggu malaikat maut menjemput untuk kembali kepada sang pencipta Sahabat pena ilmu Itulah beberapa tanda kematian yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang disertai keberkahan Wallah mu'aklam bis syuad Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati